Intro Film yang disutradarai oleh Ginanti Rona ini mengangkat kisah kehidupan seorang pekerja sek komersial yang menggunakan susuk untuk mengkait para pria hidung belang Susuk diakini sebagai cara spiritual seseorang untuk mendapatkan kelebihan secara instan Susuk biasanya dipasang menggunakan jarum yang dimasukkan ke kulit wajah demi menarik lawan jenis penambah daya tarik serta kekuatan fisik Pengguna susuk biasanya memiliki pantangan-pantangan yang harus ditaati Jika melanggar salah satu pantangan sudah bisa dipastikan kesialan akan terus melanda Dan berikut ceritanya Di pagi menjelang subuh, Laras masih merendam sekucur tubuh di bak mandi untuk mendinginan pikiran yang memanas Ponsel wanita itu berdering di mana pria bernama Desmond berusaha untuk terus menghubunginya Bekas luka masih tampak merah di pipi di mana Laras sering mendapat perlakuan kasar saat melayani pelanggan tetapnya itu Sambil merias wajah, Laras mematikan telepon dari Desmond untuk langsung menghubungi adiknya, Ayu Karena sedang bekerja merias pengantin, Ayu tak bisa mengangkat telepon dari kakaknya itu Ia tetap fokus merias agar hasilnya sesuai harapan Setelah beberapa jam duduk di depan cermin, sang pengantin selesai dirias hingga membuat semua mata yang memandang jatuh cinta Semua orang memuji hasil riasan Ayu yang jauh melebihi ekspektasi Ayu langsung menelpon Laras untuk mengetahui apa yang terjadi Laras meminta maaf pada adiknya itu atas obrolan alat semalam Ia belum bisa berhenti dari pekerjaan sebagai pemuas nafsu setan Laras mengaku sangat terpaksa melakukan pekerjaan itu demi membiayai keluarga agar bisa menjalin kehidupan yang lebih baik Ayu sangat kesal karena keberadaannya selalu dijadikan alasan untuk menghalalkan pekerjaan ilegal kakaknya Ayu langsung mematikan telepon dan kembali kerja mendamai pengantin yang cantik jelita Sementara itu Laras merias wajahnya untuk kembali bekerja sebagai wanita penghibur Malamnya supir taksi langgaran yang bernama Arman menghantar Laras untuk menemui Desmond di hotel Wanita itu melengkang ke lantai 13 dengan gaun merah nan mewah dan mempesona Pria penggemar Laras itu langsung menyenggup dengan gegap gempita lengkap dengan minuman di atas meja Desmond memberikan hadiah kejutan berupa perhiasan mewah safir biru untuk wanita idolanya itu Laras menolah hadiah mahal itu dengan sopan dan berkata jika mereka berdua tak bisa bertemu lagi Laras menegaskan pertemuan malam itu sebagai yang terakhir kali Sebagai pria yang sudah punya anak istri Desmond menuturkan jika ia tak peduli dengan reputasinya sendiri Ia tetap bersikeras mencari hubungan cinta dengan Laras Untuk memperbaiki hubungan dengan adiknya Laras tetap memaksa pergi dan meninggalkan Desmond begitu saja Tak terima dengan penolaan yang menohok Desmond lantas emosi dan langsung mencekik leher Laras Di waktu yang sama, Ayu masih sibuk dengan pekerjaan merias pengantin yang hendak mengikuti acara resepsi malam Laras yang mengalami kekerasan berlari dari kejaran Desmond sembari terus menelpon Ayu Nasnya, sebagai prias profesional, Ayu selalu mengedepankan pekerjaan di atas urusan pribadinya sendiri Desmond berlari menangkap Laras dan menyiksanya dengan beberapa pukulan Pria keji itu menyeret rambut Laras ke balkon kamar lantai 13 dan berkata jika ia tak bisa memiliki Laras Maka tak boleh ada orang lain yang memilikinya Seketika itu Laras tak kuasa melawan kekuatan pria itu hingga tiba-tiba Tubuh si wanita rupawan bergaun merah itu menghantar mobil yang terparkir di depan hotel Dimana nyawanya ikut melayang meninggalkan Raga Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung melarikan jasad Laras ke rumah sakit Amrita Pagi harinya, Ayu menemui Arman untuk mencari kabar terbaru dari kondisi kakak kandungnya Arman menjelaskan jika Laras masih berada di ruang operasi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis setelah terjatuh dari lantai 13 Ayu tampak kecewa dan sangat marah dengan Arman yang sudah berjanji hendak menjaga Laras Dokter mengumumkan hasil pemeriksaan dimana 24 tulang di tubuh Laras mengalami patah dan retak Sementara batang otak pasien ikut mati terkena benturan keras Laras terjebak dalam kondisi vegetatif dimana bagian otak yang mengendalikan perilaku dan pikiran tak lagi berfungsi secara normal Dokter menegaskan hanya keajaiban yang bisa membuat Laras tetap selamat Mereka harus melihat perkembangan pasien untuk menentukan langkah medis selanjutnya Sebelum Ayu pergi, dokter menunjukkan hasil rongsan di sekujur tubuh Laras Anehnya ada ribuan jarum yang tertanam di tulang wanita penghibur itu Dan film pun dimulai Dua minggu kemudian Laras masih berada di rumah sakit dengan kondisi yang tak menentu Ayu setiap menjenguk kakaknya, Laras Sati Dewi untuk mengikuti proses pengobatan yang hendak dilakukan Berita televisi membicarakan kasus percobaan bundir yang diduga dilakukan Laras sendiri Wanita yang berprofesi sebagai PSK itu ternyata menjalin hubungan dengan politisi terkenal bernama DS Tampaknya, Desmond yang merupakan politisi kelas kakak sengaja menggunakan segala cara untuk menutupi kejahatannya sendiri Meski begitu, polisi bergerak cepat dan teliti hingga berhasil menatapkan DS sebagai tersangka menggunakan berbagai bukti penyelidikan Petugas resepsionis rumah sakit memberikan total perkiraan tagihan yang harus dibayarkan Ayu selaku keluarga dari Laras Ia juga memberikan hasil CT scan yang diambil kemarin sore Ayu melenggang pergi untuk melihat hasil CT scan kakaknya yang ternyata tertanam lebih banyak jarum susuk di dalamnya Arman datang membawakan makanan, tahu si Ayu sedang bersedih dan tak berselera Melihat total tagihan sebesar 128 juta rupiah, siapapun orangnya pasti tak akan bisa merasakan nikmatnya makanan Ayu sendiri tak tahu hendak membayar semua itu dengan uang siapa Yang ia yakini, Laras pasti sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah Arman turut prihatin melihat nasib Ayu dan Laras yang berjuang sendirian di perantauan Ia menyarankan agar Laras dibawa pulang ke kampung halaman agar bisa menjalani rawat jalan dengan biaya lebih murah atau berubat ke orang pintar Apalagi, tabungan Ayu hasil dari kerja kerasnya sendiri sudah hampir habis Setelah melalui beberapa hari yang berat, Laras tak bisa lagi menahan kerusakan di dalam tubuhnya sendiri hingga jantungnya berhenti berdetak Semua petugas medis melepaskan alat kesehatan yang menunjang tubuh Laras Anaknya, wanita itu justru kejang-kejang parah dan terperanjat dari ranjang perawatan dengan mata dan mulut yang terbelalak lebar Laras seperti orang yang ketakutan saat melihat neraka jahanam Tak berserang lama, Laras kembali tertidur lemas di mana jantungnya ikut berdetak lirih Perawat memasang kembali alat medis penunjang kehidupan di mana proses pengobatan tetap dilanjutkan Malam harinya, sebelum masuk waktu tengah malam, Ayu menemani sang kakak di samping ranjangnya Entah mengapa, lampu di atas ranjang Laras bergedip sangat cepat tak seperti lampu pasien sebelah Nenek yang tidur di samping ranjang Laras menunjuk ke jendela seperti melihat seseorang di sana Ayu berdiri memeriksa apa yang terjadi Namun Laras tiba-tiba bangkit dengan tatapan kosongnya membuat suasana malam semakin mencekam Laras bisa melihat sesosok hantu wanita yang berdiri tepat di hadapannya Ayu sendiri tak bisa melihat penampakan itu dan berteriak memanggil perawat Pagi harinya, Arman membantu Ayu untuk membawa Laras pulang ke kampung halaman Ia merasa tidak aman berada di perantuan dengan kondisi Laras yang tak kunjung membaik Untuk menghindari gangguan gaib dari rumah sakit yang semakin menderu Ayu akhirnya menyerah pada keadaan Ayu berniat meminta bantuan Pak Damar di kampung pria yang sering membantu keluarganya disana Perjalanan yang sangat panjang membawa mereka menuju ke gerbang masuk desa Rejosari, Yogyakarta Pemuda desa yang gemar mabuk-mabukan terlihat nongkrong ria di pos ronda saat mobil taksi Arman melintas Sesampainya ditujuan, Arman menggedong tubuh Laras masuk ke rumah sementara Ayu membawa semua peralatan medis sembari menunjukkan jalan menuju ke kamar Rumah orang tua Ayu dan Laras yang berada di desa pedalaman itu sudah lama dibiarkan kosong Pagi harinya, Ayu membereskan rumah orang tua yang berdebu itu sembari membuka album foto lama keluarga Kebahagiaan masa kecil masih terpancar di album kenangan meski puluhan tahun berselang Beberapa patung koleksi ibu Ayu yang juga bekerja sebagai pria semanten masih lengkap tersimpan disana Foto lawasang ibu juga masih terjaga meski sudah berselimut debu Ayu bergegas pergi membeli bahan pangan di pasar sembari mampir ke rumah Pak Damar Ia menyapa pejabat desa itu sembari menanyakan jika ada orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit kakaknya Ayu menceritakan kecelakaan yang melanda Laras yang kini masih terbaring kesakitan Pak Damar pun turut ibu mendengar kisah tragis yang menimpa Laras Ia berkata jika ada seorang ustad kundang bernama Rahmat yang terkenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Pria itu tinggal di sebelah pasar tak jauh dari gerbang masuk desa Ayu langsung melenggang pergi untuk berbelanja di pasar Pemuda desa yang diketuai oleh Seno langsung tertarik melihat kecantikan Ayu sang kembang desa Kabar kepulangan Ayu dan Laras menjadi buah bibir di kalangan warga Apalagi pemuda desa gemar mencari berita di internet dan mengetahui profesi Laras yang menjadi PSK di kota Ayu mampir dulu ke rumah ustad rahmat untuk meminta bantuan Arman ikut membantu Ayu di desa dan menyalakan api di kompor tungku Sesampainya di rumah Ayu bercerita pada Arman jika ustad rahmat tidak bisa datang esok hari Arman takjub melihat koleksi busana ibu kandung Ayu yang sama-sama bekerja sebagai tukang rias Ayu sudah 4 tahun tidak pulang ke desa karena berniat ingin menjual rumah warisan leluhurnya itu Laras menentang keras keinginan adiknya dan beralasan bahwa rumah itu adalah satu-satunya tempat pulang dimana mereka bisa menyandarkan kepala ketika lelah dengan kehidupan Arman memahami hubungan Ayu dan Laras yang sempat merenggang akhir-akhir ini Pria itu berjanji akan tetap membantu Ayu dan Laras hingga kondisi kembali membaik Malam harinya Ayu melihat koleksi video lama saat membaikkan tutorial make up Kala itu ia masih berhubungan baik dengan Laras yang tak mau menyingkir dari kamera Laras selalu berharap untuk merubah bentuk wajahnya menjadi segitiga Ia juga mengungkapkan niatnya untuk memasang susu agar semua mata berdejak kagum melihat kecantikannya Ayu menasihati kakaknya untuk menjadi cantik dari dalam dan mengenakan riasan yang sesuai agar tampak lebih menarik Laras menggoda adiknya yang bekerja sebagai perias andalan dan terkesan alim Lampu di atas Ayu berkedip dengan cepat seiring dengan suara gaduh di dekatnya Bau busuk itu menyeruak tajam membuat hidung Ayu tak nyaman Ia mendekati salah satu patung manekin yang mengenakan atribut tradisional lengkap ala pengantin milik ibunya Entah mengapa patung manekin itu dikelilingi lala terbang yang retak di bagian wajah Ayu mengupas bagian retakan di wajah patung itu yang ternyata Cairan berwarna merah pekat berbau menyengat langsung mengalir dari dalam patung itu seolah menyimpan jasad seseorang di sana Ayu yang ketakutan tak sengaja menyenggol patung kepala hingga menggelinding ke tanah Ayu bertirah isteris melihat mata patung itu melirik ke arahnya Arman masuk ke dalam ruang rias ibu Ayu dan menasihati Ayu untuk segera tidur Pagi harinya Ustadz Rahmat sudah tiba di rumah mereka untuk memeriksa keadaan laras Arman menyambut Pak Ustadz dan mengantarkannya ke kamar laras Pria itu menjelaskan orang yang memakai susuk akan menderita lebih lama ketika mengalami kecelakaan ataupun saat terserang penyakit Tubuh mereka masih terikat dengan susuk yang dipasangnya sendiri Pak Rahmat meminta izin pada Ayu untuk mencabut semua susuk di tubuh laras Namun ia sendiri tak bisa memastikan kesembuhan wanita itu karena hanya Allah yang mengegam jiwa manusia dan menentukan takdir hidup mati seseorang Dengan menggunakan sekepal air Ustadz Rahmat menyekau wajah laras sembari membacakan dua pencabut susuk Tubuh laras mulai bereaksi seperti orang kesakitan Ustadz Rahmat berharap raga laras kuat menahan sakitnya proses cabut susuk Satu persatu susuk di wajah dan leher laras diambil dari dalam kulitnya Semua jarum itu langsung dimasukkan ke dalam kotak Laras yang kesakitan mulai memberontak dengan mata melotot hendak menyerang Ustadz Rahmat Seketika itu Luka cakaran tergores sangat dalam di wajah Ustadz Rahmat yang sedang berusaha menolong laras Ayu sempat meminta Pak Ustadz Rahmat untuk berhenti namun sak Ustadz masih bersedia meneruskan Dengan menggunakan air doa Pak Rahmat mencoba menenangkan laras agar tidak merasa kesakitan saat susuknya dicabut satu persatu Di luar rumah Seno mengintip apa yang terjadi dengan laras Pak Rahmat menjelaskan pada Arman bahwasannya dalam Islam pasang susuk hukumnya haram bahkan dapat dijatuhi kufur nikmat Susuk yang ada di dalam tubuh laras termasuk dalam sihir tahil atau sirup atau ajih halimunan yang mengelabui pandangan orang lain saat melihatnya Arman sampai terkejut melihat wajah asli laras yang jauh berbeda setelah susuk itu dicabut dari raganya Ustadz Rahmat belum berhasil mencabut semua susuk itu karena raga laras tak kuat menahan penderitaan di sekujur badan Ia meminta Ayu untuk ikhlas jika memang laras pada akhirnya meninggal dunia Ayu sama sekali tak bisa terima dan menginginkan kakaknya sembuh seperti sedia kalah Pak Rahmat melenggang pergi sementara Seno masih mengintai kondisi rumah Ayu Malam harinya di pos ronda desa Rejosari RT9 RW7 Seno kembali mabuk-mabukan bersama pemuda desa lain satu gengnya Ia memiliki ide cemerlang untuk memeras uang Ayu dan laras yang terkapar tak berdaya Apalagi laras yang bekerja sebagai kupu malam di Jakarta itu pasti punya banyak tabungan hasil dari 4 tahun bekerja Rangga teringat jika Seno pernah sakit hati karena ditolak cintanya oleh laras Ia tertawa terbah-bah karena wanita yang dicintai Seno itu bekerja sebagai pelacur di kota Tak terima dengan ejekan itu Seno mengamuk dan memukul Rangga habis-habisan Pria itu menggunakan senjata keling untuk memberi pelajaran pada temannya sendiri hanya gegara satu ejekan Di waktu yang sama Ayu mencari informasi di internet terkait proses pengangkatan susuk yang cukup berisiko tinggi bagi penggunanya Ia juga melihat iklan lepas-pasang berbagai macam susuk yang dilakukan oleh praktisi handal bernama Prasetyo Lampu di kamar mulai padam dimana suara laras menggembar di telinga Ayu Laras berkata jika ia sangat terobsesi untuk menjadi cantik agar dibuja banyak pria Ternyata ponsel Ayu yang jatuh ke kolong ranjang memutar video laras dengan sendirinya Ayu berusaha mengambil ponsel itu untuk menyalakan senter di tengah kegelapan Tiba-tiba Ia melihat sepasang kaki wanita yang berdiri di seberang tempat tidur kakaknya Ayu bergegas bangkit hingga kepalanya terbentur kayu ranjang Dengan menggunakan senter ia memeriksa sosok kaki wanita yang menghilang di hadapannya Ayu memotret di kolong ranjang dan duduk untuk memeriksa hasil jebretannya itu Laras membuka mata lebar seperti orang ketakutan Wanita itu menggerakkan bola mata ke arah jendela yang ternyata Pagi harinya Pak Rahmat ditemukan meninggal dunia dan tak pernah bangun lagi dari tidurnya Luka cakar di wajah pria itu tampak menyebar ke seluruh tubuh Seno memberitahu warga yang melayat jika Pak Rahmat pergi ke rumah laras sebelum meninggal dunia Kedatangan Pak Rahmat adalah untuk mencabut susuk di tubuh laras yang sudah tertanam terlalu banyak Tak berhenti hanya di situ Seno menggibah pekerjaan laras selama di perantuan sebagai PSK simpanan pejabat Ia juga menfitnah Ayu kumpul kebo karena tinggal bersama pria asing di rumahnya Mendengar cerita Seno itu Pak Damar menesiti warganya untuk tidak membicarakan keburukan orang lain apalagi mereka sedang melayat jenazah Di waktu yang sama Arman dan Ayu menunggu Pak Rahmat belum datang juga Ayu peniat untuk meminta bantuan prasetyo yang membuka jasa lepas pasang susuk dan diiklankan di internet Arman meninggalkan Ayu untuk bekerja narik taksi Pengumuman dari masjid kampung baru terdengar mengabarkan berita duka Dimana Pak Rahmat meninggal dunia pukul setengah lima pagi tadi di rumahnya sendiri Ayu sangat terkejut mendengar kabar duka itu dan berpikir jika laras penyebab kematian Pak Rahmat Arman meminta Ayu untuk tetap tenang dan jangan berpikir macam-macam Setelah Arman pergi Ayu menghenti cairan infus laras yang sudah habis Tak berselang lama Pak Damar datang menjenguk dan membawakan bingkisan makanan Pria itu sangat prihatin melihat laras yang masih terbaring lemah di atas ranjang Ayu mengeluhkan kondisi laras yang tak menunjukkan perkembangan meski sudah sebulan rawat jalan Pak Damar bertanya apa benar Pak Rahmat sempat datang untuk mengobati laras Ayu pun membenarkan hal itu Pak Damar melihat pergi sembari bertanya keberadaan pria asing yang ikut merawat laras di rumah gadis desa itu Ayu mengagut dan berkata jika pria itu adalah Arman kerabat dekat laras Pak Damar menegaskan jika warga mengucing keberadaan pria asing di rumah Ayu Ia menyarankan agar Arman segera melapor ke Pak RT dan dicarikan tempat menginap di rumah warga lainnya Di tempat lain Arman menemui Prasetyo Dugun Susu yang membuka praktek tak jauh dari desa Rajosari Karena di rumahnya banyak pasien yang datang Prasetyo meminta laras untuk dibawa ke rumahnya agar bisa ditangani dengan lebih maksimal Ia juga meminta bayaran yang layak jika laras memang tak bisa dibawa pergi Malam harinya Ayu menyeka tubuh laras sembari membersihkan luka di wajahnya Laras merintih kesakitan dimana luka baru muncul tepat di otot pinggang wanita itu Otot yang terluka berdenyut hebat dimana darah yang keluar langsung diseka oleh Ayu Lapisan berwarna putih mencuat dari luka itu dan bergerak seperti bola mata yang melirik Ayu semakin ketakutan apalagi laras tak berhenti menatap ke arah lemari Sosok tangan hitam membuka pintu lemari perlahan seiring Arman yang baru kembali pulang Ayu berlari mendekati Arman sembari menunjuk ke arah lemari Arman memeriksa isi lemari dan tak ada apapun disana Melihat kondisi laras yang semakin memprihatinkan Arman meminta Ayu untuk membawa laras ke rumah praktek Prasetyo Sesampainya disana Prasetyo langsung tahu jika susuk di tubuh laras sudah sangat banyak dan saling berlawanan arah Energi dari susuk itu saling bertabrakan satu sama lain yang membuatnya sulit untuk dicabut Prasetyo meminta Ayu dan Arman untuk menunggu di luar ruangan agar ia bisa fokus mencabut semua susuk di tubuh laras Setelah pintu ditutup Prasetyo melakukan ritual sesat dengan tumbal ayam cemani Darah ayam itu disalurkan ke luka di tubuh laras dan kakinya hingga kepala Setelah komat kamit baca mantra, laras pun bagi dan Pintu kamar itu sampai terbuka lebar dan ribuan burung kelelawar berduin-duin terbang keluar meninggalkan tubuh laras Prasetyo mencabut satu jarum di wajah yang membuat laras berubah menjadi sosok siluman ular Jarum selanjutnya dicabut dari leher yang langsung merubah penampilan laras menjadi karakter lain Sosok iblis tua muncul di belakang laras dan mengacam Prasetyo untuk tidak mengganggu tugasnya Dukun susuk itu mencabut jarum di kening laras dan memberinya minuman darah ayam Ayu sampai memberontak mendengar teriakan kakaknya yang memilukan Setelah pencabutan susuk terakhir, Prasetyo menunjukkan semua jarum yang berhasil dicabut malam itu Setiap jarum kecil yang menancap di dalam tubuh laras telah diisi oleh jin dari berbagai kalangan dan jenis Jika si pemakai susuk tak bisa merawat jin di tubuhnya sendiri, maka susuk itu akan berubah menjadi kutukan Prasetyo mengungkapkan dari semua susuk itu masih ada satu yang belum bisa dicabut Susuk itu adalah yang pertama kali dipasang oleh laras Dukun yang memasang susuk pertama di tubuh laras itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dukun lainnya Prasetyo sendiri tak berani sembarangan mengeluarkan susuk itu karena bisa merengkut nyawa Kesokan baginya, kondisi laras sudah jauh lebih baik dan mulai menenggak minuman Ayu bisa bernafas lega melihat kondisi kakaknya itu dan berkata jika esok hari, laras bisa mencoba makan bubur Arman mengajak Ayu untuk sarapan karena ia sudah membuat telur ceplok dan tempe goreng Ayu meminta maaf pada Arman karena dulu tidak suka melihat kedekatan Arman dengan kakaknya Ayu pikir Arman lah yang menjurumeskan laras ke dunia prostitusi Tapi ternyata Arman adalah satu-satunya orang yang peduli Laras pernah cerita jika ia tahu Arman menyukainya Tapi laras merasa tak pantas karena pekerjaan kotornya Setelah sarapan, Ayu melegang pergi ke pasar untuk membeli sayur Kabar kondisi laras yang sakit keras akibat pakai susuk pun langsung merebak luas di penjuru desa Semua pedagang di pasar merasa-rasah dengan keberadaan laras yang dulunya kerja sebagai PSK Ayu jadi bulan-bulanan warga dan dihina habis-habisan Ia juga diusir dari pasar karena dianggap mempermalukan nama desa Rajosari Saat Ayu pulang, Seno menghadang gadis itu dan memaksa hendak ikut merawat laras Kesal dengan tingkah Ayu yang terus menolak tawarannya, Seno berkata jika penyakit yang diderita laras adalah azab dari melacur di kota Ayu langsung menampar mulut lancang pria itu Seno semakin kesal dan berkata jika anak dan ibu sama-sama pelacur Ibu Ayu yang bernama Ratri dituding tidur dengan banyak pria dan membuat rusuh satu kampung Bahkan Pak Damar dituding memiliki hubungan spesial dengan ibu kandung Ayu Tak tahan mendengar omongan Seno, gadis itu melenggang pergi dengan dibanjiri tangisan Pak Damar yang baru sampai ke rumah terkejut melihat istrinya menenteng koper besar Ternyata istri Pak Damar tak tahan mendengar gosipan warga yang mengungkit permasalahan suaminya dengan Ratri Tak berselang lama, Ayu datang bertamu untuk meminta penjelasan terkait kedekatan Pak Damar dengan ibunya Pria itu menegaskan jika Ratri memanglah wanita tercantik di desa Rajosari Dan selalu menjadi idaman para pria Para pria yang mengidamkan Ratri langsung patah di berjamah ketika Ratri menikah dengan Kresno Saat laras lahir, Ratri ternyata masih menjalin hubungan gelap dengan pria lain Dari hubungan gelap itu, Ayu dilahirkan Setelah tiga tahun membesarkan Ayu, Kresno baru tahu bahwasannya Ratri berhianat dan melakukan hubungan dengan pria lain Kresno tak menerima kenyataan pahit di mana Ayu bukanlah anak dari darah dagingnya sendiri Dalam pikiran yang kalut dan penuh emosi, Kresno menyerang Ratri secara membabi buta Warga yang melihat kengerian itu pun marah besar dan menggerutuk Kresno Ayu masih ingat saat ibunya sekarat berkata bahwa Kresno mati karena dikeroyok masa Ratri berhasil selamat dari serangan itu namun kondisinya seperti mayat hidup Tubuh Ratri membusuk seperti laras Ternyata, Ratri juga memakai susu dan berhasil dicabut semua oleh orang pintar Untuk menghalau roh jahat, jasad Ratri harus dikubur dengan ritual sakral Setelah mengetahui semua cerita dari Pak Damar, Ayu pulang ke rumah untuk merawat kakaknya Ia sangat sedih hingga tak sanggup menyembunyikan air matanya lagi Ayu mempertanyakan nasib keluarganya yang tragis dan malang Ia sangat takut jika laras mati dan meninggalkannya sendirian di dunia yang kejam Lampu kamar kembali padam di mana Ayu terbangun tanpa ada laras di sampingnya Ayu keluar mencari sosok sang kakak yang bersembunyi di balik jemuran Tak disangka, Ayu melihat laras sedang dimandikan oleh ibunya di dekat sumur Air darah tampak berwarna merah pekat mengguyur sekujur tubuh laras di mana sang ibu tersenyum menoleh ke arah Ayu Arman muncul mendekati Ayu dan langsung panik melihat laras tergeletak di sana Mereka membawa tubuh laras masuk ke kamar dan membalut luka baru di kakinya Setelah kejadian semalam, wajah dan tubuh laras kembali terluka parah seperti sebelumnya Arman dan Ayu sudah hampir menyerah dengan penyakit yang terus menggerogoti tubuh laras dari luar Tak tega melihat kondisi laras, Arman meminta Ayu untuk merelakan kakaknya itu Saat mereka berdua sudah putus asa, Pak Damar muncul dan berkata jika Suwardi bisa membantu laras seperti dulu saat membantu ratri Mereka bergegas ke rumah Mbah Suwardi berharap bisa menyembuhkan penyakit laras Sesampainya di sana, Pak Damar justru mendapat kabar jika Mbah Suwardi sudah meninggal satu tahun yang lalu Di tempat lain, laras tiba-tiba bangkit dan menyapa Arman yang sibuk menyiapkan makanan untuknya Wajah laras sudah sembuh seperti sedia kalah dan tersenyum manja Arman langsung bunga dan tak bisa menyebunyikan rasa bahagia di dalam hatinya Sementara itu, Pak Damar membawa Ayu ke tempat sepi untuk membicarakan rahasia antara dirinya dan ratri Pak Damar meminta maaf pada Ayu karena sebenarnya pria yang berhubungan gelap dengan ratri sekaligus ayah biologis Ayu adalah dirinya sendiri Pak Damar selama ini menyimpan rahasia kelam itu untuk dirinya sendiri Ia berharap Ayu mau memaafkan dan menerima dirinya sebagai ayah Ayu langsung lari, tak menyangka pria yang selama ini terlihat baik ternyata adalah orang yang menghancurkan keluarganya sendiri Laras mulai menggila dan mencumbui Arman yang jatuh cinta badannya Saat Ayu sampai rumah, ia terkejut melihat Arman sedang menggauli kakaknya yang terbaring lemah Ayu langsung menampar Arman dan mengusirnya dari rumah Malah marinya, Arman berkunjung ke rumah Pak Damar untuk minta tolong karena ia harus kembali ke Jakarta Perjalanan panjang dari Jogja ke Jakarta memakan waktu 8 jam lebih dengan ongkos tol yang tidak murah Sebelum melenggang pergi, Arman melihat sekelompok pemuda berlarian menuju ke rumah Ayu Ternyata pemuda itu adalah Seno dan teman-temannya yang mematikan aliran listrik desa Rejosari Mereka berniat mengusir Ayu dan Laras agar tidak betah tinggal di desanya itu Arman tak terima dengan tingkah pemuda desa yang serampangan Ia rela membela Laras dan Ayu meski harus bertarung sendirian melawan 3 orang Meski tubuhnya babak belur, Arman berhasil merebut celurit dari tangan Seno dan berusaha melawan Seno bersama 2 temannya itu lari kalang kabut sementara Arman terkena tusukan di dalam perut kiri Ayu yang berada di rumah sendirian mulai melihat bayangan sosok anak kecil yang berlarian kian kemari Saking ketakutannya, Ayu menjatuhkan lilin di tangan dan suasana menjadi gelap gulita Ia menggunakan senter di HP-nya untuk melihat Laras kecil merayak memanggil ibunya sementara Laras yang asli berdiri di belakang Ayu dengan rintihan lirih Laras mencekik leher adiknya sendiri hingga Ayu kesulitan bernafas hampir mati Untungnya Pak Damar cepat datang dengan membawa dukun Prasetyo Dukun itu berkata bahwa tubuh Laras berhasil dikuasai oleh jin pertama yang dimasukkan bersama jarum susuk Damar membawa Ayu pergi agar tidak dijadikan sasaran kemarahan iblis Prasetyo kembali mengerahkan seginap kekuatan untuk mengeluarkan susuk terakhir yang berbahaya Dengan segala mantra ajian yang dikuasainya Prasetyo siap menerima konsekuensi dimana jika ia kalah maka ia akan mati Padamar menjaga Ayu di luar rumah sembari menceritakan kemiripan kasus Ratri dengan Laras Mbak Suwardi tak bisa mengeluarkan semua susuk di tubuh Ratri dan menanam sesuatu di makam wanita itu berupa Pak Garbala Jika Prasetyo tidak berhasil mengeluarkan susuk terakhir di tubuh Laras Mereka harus membawa jasad Laras ke makam Ratri dan dikubur bersama ibunya Prasetyo memulai ritual sakralnya dengan dupa dan kemenyan dan berbagai media sihir Ia menarik jarum di tubuh Laras namun raga wanita itu ikut tertarik oleh energinya Seketika itu Iblis dalam tubuh Laras sudah menyatu padu hingga tak mungkin bisa dipisahkan lagi Prasetyo terpaksa mengeluarkan ajian ilmu macan putih untuk bertarung dengan iblis wanita bengis dari neraka Mereka saling aduk kekuatan dan baku hantam tanpa kenal ampun Di waktu yang sama Seno memprovokasi warga desa untuk kompak mengusir Laras dari kampung mereka Ia berdali tak mau kejadian Ratri terulang kembali Setelah bergulat dengan sisa kekuatan terakhirnya Prasetyo berhasil melumpukan iblis di dalam tubuh Laras Wanita itu merintik kesakitan dengan kondisi tubuh yang jauh lebih enak dipandang Tak mau menyerah Pras mencabut susuk terakhir Laras namun dengan liciknya iblis mulai menggoda dan menjatuhkan keimanan pria Saat dukun itu lengah iblis dalam tubuh Laras menyerang hingga urat lehernya putus bersimbah darah Pria itu sekarat dicapik menggunakan cakar panjang si iblis wanita dimana isi perutnya dilahap habis Pak Damar dan Ayu melihat langsung kejadian itu namun Laras kembali merintik kesakitan Iblis wanita itu hendak menjebak rasa empati Ayu untuk dijadikan tumbal berikutnya Pak Damar meminta Ayu untuk tidak lengah dan tetap pada pendirian bahwa yang ada di dalam tubuh Laras bukan kakaknya lagi Melainkan iblis dari susuk pertama Pak Damar menyingkap tubuh Laras dengan kain jarik untuk dibawa ke makam Ratri Di waktu yang sama warga yang tersulut emosi berbondong-bondong menuju ke rumah Ayu untuk mengusir gadis anak Ratri Pak Damar dibantu Ayu masih sibuk mengikat tubuh Laras di dalam kain jarik itu Makam Ratri berada di bawah pohon beringin dimana mereka harus bergerak cepat menggali tanah tepat di kuburan ibu Ayu dan Laras sendiri Warga yang dipimpin Senoh sudah menghadang di depan pintu menghalangi Ayu yang hendak menguburkan jasad Laras Untungnya Arman muncul dari pintu samping dimana Pak Damar menitipkan mereka berdua pada pemuda itu Pak Damar mengusap lembut kepala Ayu hingga untuk pertama kalinya Ayu benar-benar merasakan kasih sayang tulus dari ayah kandung Ia pun berpamitan dan memanggil Pak Damar sebagai bapak Setelah Ayu dan Arman pergi Pak Damar harus menghadapi apa yang sudah menjadi takdirnya Kemarahan warga yang sudah tak terbendung lagi langsung menuduh Pak Damar dengan dugaan dan fitnahan keji Apalagi mereka menemukan mayat prasetyo di dalam melumah Laras Pak Damar diarak dan dipukuli sampai sekarat Dari kejauhan Ayu hanya bisa menangis melihat ayah kandungnya dihajar masa Dalam kondisi sekarat Pak Damar berteriak kencang bahwa Ayu adalah anak gadisnya yang manis Senoh tak bisa mengontrol emosi hingga pukulannya menghentikan detak jantung Pak Damar Arman melenggang pergi dengan mobilnya membawa Ayu dan Laras pergi bersama ke makam Ibunda Senoh tak mau menyerah dan menghalang mobil Arman dengan motornya Ayu melihat kejadian saat ayahnya mati di tangan Senoh Ia memohon pada Arman agar menabrak tubuh Senoh sampai mati Akhirnya Arman menginjak gas di mobilnya dengan kencang dan mengecat tubuh Senoh ke batang pohon Mereka bergegas ke pemakaman desa mencari pohon beringin satu-satunya yang berada di tengah pekuburan Setelah mencari cukup lama akhirnya Ayu menemukan makam Ibunda dan langsung menggali tanah Liang lahat ratri sudah kosong tak menyisakan tulang belulang satu pun di sana Ternyata Ayu salah menggali makam ibunya dan menggali di kuburan yang berbeda Ia melihat batu nisan berbalut kain jarik dan meyakini jika makam itu adalah milik ibunya Setelah menggali tanah cukup lama akhirnya Ayu menemukan jasad ibunya yang masih utuh meski sudah belasan tahun meninggal dunia Tanpa disadari jasad laras mulai bergejolak lagi Mereka harus berpacu dengan waktu untuk mengubur jasad laras sebelum iblis di tubuhnya melakukan pembalasan Dengan penuh tangisan Ayu beranjak dari makam ibunya untuk mengubur jasad laras Nasnya tubuh wanita itu sudah berdiri tepat di hadapannya dan Mereka kembali bergulat dengan iblis di tubuh laras yang tak mau pergi Iblis itu semakin membabi buta dan berhasil membunuh Arman Ayu bersiap dengan cangkul untuk menusuk perut laras hingga mati Ia mendorong laras ke liang lahat agar bisa beristirahat dengan tenang bersama ibu Gadis itu langsung menutup makam ibunya dan kakaknya dengan tanah basah yang tak henti di kuyur hujan Ayu baru selesai mengubur jasad laras di esok paginya Ia melenggang masuk ke dalam mobil taksi Arman sambil merapikan poni yang berantakan Dan film pun berakhir Meski minim cams ke air pesan moral yang disampaikan sang sutradara Berhasil menguras emosi penonton hingga ikut menangis merasakan hubungan rumit antara ayah dan putri manisnya Dengan mengangkat isu insekuritas wanita yang ingin tampil selalu cantik Film ini menguak sisi lain dari konsekuensi pemakaian susuk itu sendiri Selain matinya yang sulit Konon para pemakaian susuk sering berperilaku aneh disebabkan pengaruh dari makhluk gaib di tubuhnya Seperti kehidupan di dunia yang hanya sementara Susuk juga bertahan sebentar saja terutama jika tidak pernah dirawat dan diperbarui Film ini memberi peringatan bahwa setiap pilihan kehidupan selalu datang Dengan segala resiko yang harus selalu siap diterima Perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan dan begitu pula sebaliknya Perbuatan buruk selalu membawa keburukan lainnya hingga terjerat dalam lingkaran setan Bersyukur terhadap pemberian Tuhan dapat meningkatkan rasa percaya diri Hingga kecantikan terpancar dari dalam hati Barang siapa yang pandai bersyukur niscaya Allah akan menambah kenikmatan padanya Semoga para supe sekalian diberi nikmat syukur yang tiada pernah ada habisnya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Bermiaw, itu katarat.